Termasuk saya dulu, takut dengan asam urat tinggi sehingga kita sering khawatir kalau misalnya kaki sakit, jangan asam urat. Mungkin asam urat nama saja sudah nyeri, karena asam urat ini bisa mengkristal, bisa mengkristal jadi di sendi-sendi. Cara manahannya gimana asam uratnya ditahan di dalam darah, jadi tidak keluar dari kencing, tidak terkeluar dari pencernaan, tapi asam urat. Ini sebenarnya banyak sekali ditakutkan dengan hampir semua orang ya, termasuk saya dulu, takut dengan asam urat tinggi sehingga kita sering khawatir kalau misalnya kaki sakit, jangan asam urat. Tangan-tangan sakit, jangan asam urat. Padahal kalau dicek mungkin tidak terlalu tinggi asam uratnya. Mungkin asam urat 6 saja sudah nyeri, 6,5, 7. Jadi padahal itu masih dalam normal 2,5 sampai 7. Karena apa? Karena asam urat ini bisa mengkristal, bisa mengkristal jadi di sendi-sendi, di ginjal asam urat. Tapi sebenarnya kita nggak perlu takut dengan angka asam urat, asalkan kita ngerti. Sebenarnya buat apa sih asam urat itu? Dari tubuh kita itu, asam urat itu hasil akhir dari satu proses sebenarnya. Proses yang disebut pembentukan purin, yaitu yang kita sebut sebenarnya dalam biokimiannya namanya nukleotide. Jadi kita dapat dulu nukleotide, terlalu banyak nukleotide, sehingga dibentuklah asam urat. Hasil akhirnya jadinya, yang kita sebut adenin dan guanin. Adenin ini dan guanin ini, mereka ini yang kita perlukan di tubuh kita untuk membentuk sel-sel baru sebenarnya. Jadi hasil dari proses di tubuh kita, itu bisa untuk membentuk sel-sel baru. Karena kita memang perlu harus regenerasi sel, harus membentuk sel-sel baru memang seperti itu. Terlalu banyak nukleotide, adenin, guanin di tubuh kita, hasil akhirnya akan jadi asam urat. Kelebihan nukleotide tadi itu akan dibentuk jadi asam urat. Nah bagaimana cara membentuk sebelum kita ke asam urat? Kita masih ngerti dulu bagaimana cara membentuk nukleotide. Jadi nukleotide ini sebenarnya satu keseimbangan. Jadi tubuh kita bisa membentuk nukleotide, atau kita dari makanan yang tinggi purin, di daging, itu bisa mempengaruhi juga jumlah nukleotide. Dan nukleotide yang banyak akan dikeluarkan melalui kencing dan sebagian dari pencernaan. Selain tubuh kita juga dari bahan yang kita makan bisa membentuk nukleotide, yang hasil akhirnya jadi asam urat, tubuh juga bisa menahan. Jadi artinya tidak perlu asupan dari luar, tapi asam urat tidak dikeluarkan, nukleotide tadi tidak dibentuk menjadi asam urat supaya kita tidak kekurangan nukleotide tadi. Misalnya gini, asupan dari luar kita bisa bikin jadi nukleotide, tapi kalau tidak ada asupan dari luar, tubuh akan menahan supaya nukleotide tadi tidak dijadikan asam urat supaya kita tidak kekurangan nukleotide. Karena hasil dari nukleotide tadi asam urat. Cara menahannya gimana? Asam uratnya ditahan di dalam darah. Jadi tidak keluar dari kencing, tidak terkeluar dari pencernaan, tapi asam uratnya meningkat di dalam darah. Terus kita bingung, saya tidak makan yang daging-daging, saya tidak makan kacang-kacangan yang banyak purinnya, yang dikatakan tidak boleh makan ini supaya tidak meningkatkan asam urat, kita sudah jaga makan, tapi kenapa asam uratnya tinggi? Karena tubuh mengatur keseimbangan nukleotide tadi. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya tubuh bisa membentuk nukleotide? Pertama karbohidrat, dengan jarurnya glikolisis, yang kita sebut pentospospat, dia bisa membentuk nukleotide. Dari situ kita bisa bikin nukleotide. Kalau terlalu banyak makan karbohidrat, nasi misalnya, terus kita pakai daging, nasinya banyak, terus pakai daging, makan daging, itu semua sumber nukleotide. Yang berlebihan akan dikeluarkan dalam bentuk asam urat. Tinggal keluarlah asam urat dari pencernaan atau dari kencing, kalau misalnya terlalu banyak berlebihan. Nah sekarang kita tidak makan karbohidrat, tidak makan daging, bahkan tidak makan apa-apa. Tidak makan apa-apa, jadi kita puasa. Pada saat kita berpuasa, tidak makan apa-apa, tubuh tidak membentuk, tidak membuat nukleotide yang bahan baku untuk membentuk sel, justru asam uratnya ditahan, tidak keluar. Sehingga asam uratnya meningkat. Kenapa asam uratnya meningkat? Supaya tubuh tidak merontokkan otot kita untuk dijadikan protein. Bisa dijadikan gula, bisa dibentuk nukleotide. Jadi asam urat itu gunanya untuk mengatur keseimbangan nukleotide di dalam tubuh kita. Nah kalau asam urat tinggi, tadi bilang asam urat tinggi bisa membuat nyeri karena bisa mengkristal. Kenapa dia bisa mengkristal asam urat? Karena dia di dalam cairan, tidak terlalu gampang larut di dalam cairan asam urat itu. Sehingga kalau misalnya darah kita kental, dia akan gampang mengkristal. Jadi kalau darah kita encik, tidak mengental, tidak ada pengentalan darah. Kita nggak usah takut sama asam urat, walaupun asam urat tinggi. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan darah kita mengental? Jadi kalau darah kita mengental, yaitu peradangan di dalam tubuh. Jadi kita jangan, tidak boleh ada peradangan di dalam tubuh. Kalau kita ada peradangan di dalam tubuh, darah kita mengental. Terutama peradangan kronis ya, inflamasi kronis, kurang tidur, diabetes meleitus, ujung-ujungnya gula, terlalu banyak makan karbohidrat, triglycerid tinggi, terus terlalu banyak makan gula-gula, terlalu overaktivitas, kurang istirahat, darah kita akan kental. Begitu darah kental, baru asam uratnya akan mengkristal, akan nyeri di sendi-sendi. Jadi kalau kita tidak ada peradangan, triglycerid bagus, karena kita tidak makan terlalu banyak karbohidrat, tidak ada diabetes meleitus, nggak usah takut sama asam urat. Karena asam urat itu justru melindungi kita untuk melindungi otot kita supaya nggak dipecah menjadi nukleotide tadi. Karena kita tidak makan bahan yang bisa membuat nukleotide. Nah, kalau misalnya kita nggak ada bahan makan yang menggunakan nukleotide, bagaimana kita bisa membentuk nukleotide? Karena nukleotide penting. Karena asam urat diretensikan, tidak dikeluarkan, ditahan di dalam darah. Nukleotide tadi, tubuh akan bisa membentuk dari daur ulang namanya, recycle. Hasil dari nukleotide itu membentuk santin, kemudian menjadi asam urat. Jadi dari santin tadi balik lagi ke nukleotide, menjadi adenin dan guanin lagi. Jadi bisa menjadi AMP atau GMP. Jadi dari makanan jadi adenin, santin, dan uric acid, asam urat. Nah, tapi dari makanan nggak ada, dari glukosa nggak ada, dari karbohidrat nggak ada. Tidak membentuk jalur pentos-posfat pathway-nya, asam urat jadi tahan. Santin tadi, yang banyak beredar di dalam tubuh, dirubah jadi nukleotide lagi. Nah, itu jadi asam urat itu seperti itu. Jadi apa yang kita makan? Kalau kita nggak boleh makan karbohidrat, ya protein dan lemak. Karena apa? Karena tidak meninggikan gula darah. Tidurnya mesti benar, karena tidak meninggikan gula darah. Sehingga darahnya nggak kental. Jadi itu jadi peradangan di dalam tubuh. Aktifitasnya disesuaikan. Pagi kita aktivitas olahraga, kalau sore sudah mulai istirahat. Makan tidak terlalu banyak gula dan karbohidrat, sehingga radangnya rendah dalam tubuh. Jadi apa yang dimakan? Ya lauk. Makan lauk kan tidak meninggalkan gula darah. Sayur boleh secukupnya saja. Tapi karbohidrat kurangi. Kalau Anda masih makan karbohidrat kurangi. Jadi kalau Anda punya asam urat dan Anda nyeri rasanya, dan Anda cek triglycerinnya tinggi apa nggak. Diabetes, hipertensi, ada tidak. Tidak. Kalau ada triglycerin, berarti makanannya mesti direndahkan karbohidrat. Kalau triglycerin Anda tinggi di atas 150, makanannya mesti direndahkan. Bukan menurunkan asam uratnya, tapi menurunkan triglycerinnya. Kalau asam urat Anda tinggi, triglycerin tinggi, akan nyeri di sendi-sendi. Kalau asam urat tinggi, ada hipertensi, akan nyeri di sendi-sendi. Jadi ada asam urat tinggi, ambil asatusnya atau gula darah tinggi, akan nyeri di sendi-sendi. Kalau asam urat Anda tinggi, tensi Anda bagus, dengan tidur yang cukup, aktivitas yang disesuaikan, triglycerin yang rendah, HbA1c yang normal, asam uratnya itu bukan karena dari makanan, tapi direntensikan di darah supaya tidak memecah otot Anda untuk membentuk nuklearitas baru. Jadi Anda tidak khawatir, Anda tidak akan merasakan nyeri, Anda tidak akan merasakan bengkak. Seperti orang yang selama ini merasakan nyeri di asam urat dan dicek ternyata triglycerinnya tinggi, gula darahnya tinggi, itu yang mesti dicek. Jadi asam urat tidak menyebabkan nyeri atau tidak mengganggu jika Anda tidak memiliki peradangan. Jadi fokusnya yaitu bagaimana supaya kita rendah radang di tubuh kita itu fokusnya. Bukan menurunkan asam urat, tapi fokusnya yaitu bagaimana triglycerin kita normal, gula darah normal, HbA1c normal, laju endap darah atau penyentalan darahnya normal, tensinya bagus, nah itu fokusnya. Jadi asam urat bisa boleh tinggi, boleh tidak tinggi, tapi bisa fisiologis, bisa tidak normal atau patologis. Jadi bisa dua ini, Anda boleh makan daging, Anda boleh makan ikan, Anda boleh makan telur, asalkan triglycerin yang rendah, bagaimana cara menurunkan triglycerin dan gula darah, kurangnya karbohidrat di dalam makanan Anda. Terima kasih.